Selamat Berjumpa lagi dengan saya Nawi Orsid Singosari Mau berbagi Cara tutorial Untuk mengatasi hama Utu gajah Yang akhirnya Tanaman kita seperti ini jadinya Ini Ini bakal mati ini Sebelum menjalar kemana-mana Ini masih bisa ditolong Dengan cara nanti Dilihat Langsung video saya sampai habis Agar kita sama-sama Belajar Juga seperti ini Banyak yang daunnya kuning Ini bukan karena Terlalu banyak air Karena ini ada hama nya Ini ada hama Nanti kita Lihat Hamanya seperti apa Untuk tetap saksikan Channel Youtube saya Jangan lupa subscribe Like and comment Ini kecil-kecil ini ya Merah-merah ini Nah ini ketuk-kutuk aja Ini caranya kita buang Kita buangin dulu Yang kusuk Termasuk akarnya juga Yang kusuk Ini kita lihat Kalau masih aman Nah kalau masih aman Berarti baru kita Tandung yang ini Ternyata ini masih aman Belum sampai Menjalar Tapi Ini perlu kita Kita buangi Yang kusuk-kusuk ya Karena ini nanti kita Mau menumbuh Menumbuhkan akar lagi Seperti ini Kalau mau dijadikan banyak Ini juga masih bisa dipotong lagi Ini masih dipotong lagi Tapi gak perlu Kita Bersihkan saja Yang ini kusuk-kusuk ini Lalu Habis kita bersihkan Seperti ini Itu kita Rendam Kita rendam sebentar Gak perlu lama 5 menit Jadi Ini sudah bersih Sudah bersih ya Lalu kita rendam Ini airnya Ini Ini air obat Ini Insek ini Kita pakai Marshal bisa Alika juga bisa Atau Samit Samit juga bisa Ini biar membunuh Putih gajah Yang bersarang Di media-media Di sini ya Ini ya Kita rendam Sebentar Lalu kita cari Yang ini dulu Ini kita lepas Ini kita Coba buka Ini juga Faktor Seperti itu juga Di sini ada Putih gajah Ini lubang Ya Lubang Putih gajah Lalu ini Ini kena satu Ini kena Kalau ini Belum Nanti ini yang kita tanam Sayang kalau dibuang Potong saja Ini akar ini Kita bersihkan Akar yang sudah busuk Ini kita bersihkan Ini juga Tidak bisa Tidak efektif Kita gunung Kita gunung Busuk Daripada kita Kita biarkan Dan nanti Malah menjalar Malah mati Yang penting Ini batang tunas Ini tidak boleh Dibuang ya Tidak boleh sampai Kena Untung ini Batang tunas Yang akan Baru muncul ini Dan ini Bakal keluar akar Lagi di sini Ini yang sudah Kena bakteri Ini Kita bersihkan Seperti ini Nah ini Busuk semua ini Busuk ini Ini sudah Tidak bisa Tetap kita bersihkan Seperti ini Ya gundul Jadinya gundul ya Gak apa-apa Ini kita cuci dulu Lagi kita cuci Kita sediakan Denang Lalu media tanam Ini Lalu kita tempelkan Seperti ini Lagi Pake pendamping Pendamping Ini Pendamping Akar Lalu kita ikat Pake benangnya Yang warnanya hitam Boleh Ravia Juga boleh Lagi 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 Caranya Seperti ini Untuk menumbuhkan tunas yang akan muncul ini caranya selanjutnya yang tadi ini sudah kita rendam aman yang mati sudah kita buang yang mati akar yang busuk juga kita bersihkan semua lalu kita tanam seperti ini cukup menggunakan pot yang sederhana saja kalau memang nanti ininya takut kemana-mana baru kita kanil seperti ini cari yang dulu nah seperti ini teman-teman ini sudah bersih dari yang kena butuh gajah tadi kita lanjut tanam lagi untuk tanaman yang sudah rusak ini sudah kita buang nanti bakal tumbuh lagi yang baru akarnya dan juga ini sama seperti itu juga kita bersihkan tanaman kita lepas ini bakterinya sudah banyak kan ini namanya jamur ini jamur ini adalah sarangnya dimana kutu gajah yang melubangi akar seperti ini bersarang ada disini bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan tanaman ini sangat susah sangat sulit tapi kita tetap berusaha kita berusaha ini kita potong ini kan masih hijau ini masih hijau kita potong dulu ini mata tunasnya sudah hancur ini gak bisa ini mata tunas sudah gak bisa muncul ini busuk ini mata tunas sudah gak bisa muncul nanti bakal tumbuh yang diatasnya akar disini seperti ini juga sama ini harus kita potong kalau akarnya masih sehat cuma kita potong disini saja seperti ini ya kita kita kendam dulu gak bisa ini kita lihat ini masih bisa ini masih bisa pertolong ini ini masih bisa tertolong karena ini yang busuk ini kita bersihkan sayang kalau dibuang ini sudah gak bisa ini sudah gak bisa kita busuk mata tunasnya sudah hancur sudah gak bisa lagi diselamatkan jadinya nanti seperti ini ya teman-teman ya ini dulu yang busuk-busuk ini saya tempel-tempelkan di kayu seperti ini lalu tumbuh tunas baru ini tumbuh tunas baru lagi ini juga ini dulu yang busuk ini baru tumbuh tunas ini nah ini yang busuk saya tempelkan tumbuh tunas ini ini sudah banyak contohnya yang hidup ini yang kemarin ini sudah mungkin ini bisa nanti bisa tumbuh lagi disini tunasnya ini tunasnya ini tapi kalau ini sudah kena virus virusnya kutuk gajah tadi jadi susah untuk menemukan yang besar ini ini mata tunasnya sudah rusak tinggal yang ini saja mudah-mudahan nanti bisa hidup coba ini lagi ini sama saya potong habis nah ini kita numbuhkan mata tunas ini seperti ini caranya ini akarnya sudah mulai sehat akar yang bawahnya ini sudah saya bersihkan sudah saya potong nah seperti ini ya kemarin ini sayang kalau kita buang nah ini mudah-mudahan nanti bisa hidup kalau sampai mati sayang tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin itu kalau sudah hidup seperti ini baru kita senang begitu ya teman-teman ya tutorial untuk memberikan pertolongan kepada angkrek kita yang kena kutu gajah terima kasih selamat menyaksikan video saya selanjutnya terima kasih